Kau hampiri jalan yang kita lewati Setiap hari kita disini Ku menanti Hai Anet apa kabar? Waduh Karena Lisa kan nge-fans banget sama Anet ya Anet apa kabar kamu? Iya aku semakin tua Oh Anet disini Anet biar mama disana Anet disini Mama disana Ada disini Sesungguhnya hatiku Tak sanggup menerima Dan lupakan Sekalanya Mungkin hari ini Hari esok gak tahu nanti Tak lagi seling menyapa Meski ku masih harapkanmu Meski ku masih harapkanmu Ku hilangkanmu Ku hilangkanmu Ku hilangkanmu Ku hilangkanmu Ku hilangkanmu Ku hilangkanmu Mereka mau tanya Kamu suka dengerin musik apa aja Jagernya Gangernya Pop, Ballet Yang Washington Sama Rock Kau suka lu sama airnya kamu, lucu banget Terus yang aku suka tuh tadi unik banget ya pelafalannya tuh, pronunciationnya tuh unik kayak... Kamu ada kayak turunan apa gitu gak sih? Mamaku Rusia. Wow! Hai kau Mes. Hai Lisa. Hai. Kamu apa kabar? Baik. Aku tau banget coaches, Lisa kecilnya gimana? Gimana karena gimana gimana? Jadi kakaknya juga dulu beserta The Voice Kids Indonesia. Wow! Season kedua. Dia selalu ngikutin kakaknya. Gentil banget di belakangnya. Iya kan? Kok beda banget sekarang ya? Wah luar biasa. Ternyata ikut lagi dan ada sama mama tadi aku ngobrol di belakang. Mamanya emang orang Rusia. Kok tadi ngobrol sama mamanya bahasa? Oh iya bahasa Malang. Karena udah lama di Malang mamanya udah medok juga. Oh iya. Tapi tadi kamu membawain lagunya? Anet. 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 Yang pertama lagunya Anet ya kan? Ini mungkin karena kamu belum bisa lolos. Kita udah terhubung dengan Anet untuk ngasih semangat buat kamu nih. Hai. Halo. 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 Hah? Hai. Anet. Lissa. Hai. Hai. Halo apa kabar? Anet. Hehehe. 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 Oh my god. Starstruck. Anemu kamu sampein buat Anet? Kak Anet hebat banget. Inspirasi aku. Sama walaupun aku gak lolos aku bener-bener bersyukur bisa tampil depanku selakunya. Keren. Oh my god Lisa kamu bagus banget tadi mungkin. Kamu semangat ya. Iya makasih. Awww semangat terus. Iya. Anet ada yang mau disampaikan lagi buat Lisa? Mungkin. Keputus. Halo. Anet. Anet. Halo. Anet. Halo. Anet. Putus. Putus ya. Halo. Ya sayang sekali. Ada yang mau disampaikan buat Kak Anet? Hebat banget pokoknya. Hebat kenapa emangnya? Kok bisa gitu ya Kak Anet itu ya? Sayang banget padahal Anet tadi lagi ngasih motivasi, ngasih semangat. Iya. Bisa. Aduh. Coba nyanyi dikit lagunya Kak Anet, revnya gimana tadi? Tadi. Ya gimana? Mungkin. Mungkin hari ini, hari esokan tahun nanti, berjuta memori yang terpatri dalam hati ini. Mungkin hari ini, hari esokan tahun nanti, tak bisa menyapa meskitu masih harapkanmu. Yeay. 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 Hehehe. Semangat. Susah. Oke. Jangan nangis. Semangat ya. Semangat ya. Ini udah ada Kak Anet, beneran di depan kau. Heeh, padahal ternyata tadi jaringannya keputus. Ternyata deket-deket Aika. Surprise. Yeay. Surprise. Wah. Waduh, Anet apa kabar? Hai Kakak, kakak apa kabar loh. Kabar baik dong, Kabar baik udah lama kita... Apa kabar Anet? Hai Kak Ibi. Hai. Hai, baik kami dah. Tiba-tiba ada Anet nih, waduh. Ini tapi Lisa sampai menangis. Kenapa Lisa? Emang apa yang sedang kamu rasakan sekarang gimana? Terharu banget. Terharu? Waduh kasih semat lu dong, Nett. Lisa ini idola kamu, Anet sudah ada di sini. Anet ini salah satu peserta di The Voice Kids Indonesia season 2 ya, Kak Anet. Nah, kita juga tahu waktu itu kamu timnya Coach Agnes Mo. Iya. Dan waktu itu sempat terjadi sesuatu. Tapi sebelumnya kita lihat dulu perjalanan Kak Anet waktu di The Voice Kids Indonesia season 2. Ini dia. Mungkin juga lagi ngedukung Anet. Mesti tahu ya tadi pada saat lagi kita latihan pun dia sampai gak sanggup. Karena saking pusingnya sih dia lagi demam tinggi banget hari ini. Pasti single upload tradisi kalian mundur dengan anak-anak. Semacamity razem Montana berpada saat macam-macam bahan saya yang mendidih. Iya waktu final, kondisinya Anet waktu itu memang kurang fit, kurang fitnya kayak gitu ya, kurang fitnya bagus banget ya. Tapi suaranya memang luar biasa, tapi kita lihat tadi bagaimana di tayangannya memang itu menjadi salah satu yang kita ingat banget, gimana Anet waktu itu, apa yang kamu bayangkan rasakan di atas panggung sampai kamu menangis, menangis dia selama bernyanyi. Itu benar-benar apa ya, sesuatu yang gak bisa aku lupain sampai detik ini gitu, itu kan aku tinggi kan, dan aku waktu itu kondisinya lagi demam, terus lagi batuk pilek gitu, dan benar-benar gak kuat kak, benar-benar gak kuat, tapi yaudah aku kuat-kuat aja, harus profesional, iya benar. Dan itu di babak final penentuan, sebelum selesai, di panggung ini kamu pernah merasakan hal yang begitu luar biasa kayak tadi, sampai Kak Omes masih ingat, kamu terjatuh duduk dan menangis, harus ditenangkan oleh coachnya. Nah, gimana kalau sekali ini Anet membawakan lagu yang sama di panggung ini gimana? Yeayy... Langsung di challenge ya di sini ya, aduh... Dia kan mengingat kembali, ya kan? Boleh Anet? Oke tepuk tangan ya untuk Anet. Anet! 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!